Kompas Petang kembali masih bersama saya, Sindi Permadi. Saudara eksekusi lahan hak guna usaha di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat berlangsung ricoh. Polisi, perusahaan pemilik lahan sawit terlibat bentruk dengan masyarakat yang merasa lahan hak guna usaha dalam status sengketa. Kompas Petang kembali masih bersama saya, Sindi Permadi. Aksi penghadangan sempat ricoh antara masyarakat dan aparat saat pembersihan lahan. LBH Padang yang mengawal kasus ini mengutuk keras tindakan aparat TNI Polri yang ikut campur dalam konflik sengketa lahan adat dan perusahaan sawit yang diklaim warga masih terjadi. Sembilan orang warga yang dinilai provokator sempat ditangkap namun kembali dibebaskan. Situasi ini sangat kita sayangkan sekali dan kita juga mengutuk peras tindakan kepolisian yang mengawal proses penanaman sawit di lokasi ini. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena secara tegas dia telah melanggar dan tidak mengindahkan adanya surat kepala staf kepresidennya Republik Indonesia yang dengan tegas di sana dia telah memerintahkan kepada kepolisian dan TNI untuk tidak ikut campur dalam perusahaan-perusahaan konflik lahan ini. Ada berapa nih warga yang dinilai? Sekarang ada sekitar 150 masalah tadi dikabarkan dan sekitar 50 orang. Itu diamankan dalam konteks apa? Kita tidak tahu, kita sudah melakukan upaya bertanya, ini masyarakat diamankan dalam konteks apa? Tapi dia tidak menjawab apapun, kalau tadi saya sudah minta surat tugasnya mana tidak diberikan. Konflik sengketa lahan antara masyarakat adat Nagarikapa, Kabupaten Pasaman Barat dengan PT Permata Hijau Pasaman 1 Sasak bergejolak saat proses pembersihan dan penanaman lahan sawit. Pihak perusahaan sawit menyebut empat gugatan perdata terkait hak guna usaha yang diklaim milik tanah adat Nagarikapa ditolak. Selama lima tahun menunggu hasil gugatan tanah adat dan tidak menghasilkan, perusahaan sawit menyebut dirugikan sebesar 30 sampai 50 miliar rupiah. Dapat kami sampaikan bahwa area itu HGU yang masih aktif, yang masih berlaku. Kemudian yang kedua, kami telah mengikuti beberapa gugatan perdata yang dilayangkan oleh masyarakat dan dinikmah maklanggang. Yang mana empat gugatan perdata tersebut sudah ada keputusannya bahwa semua gugatan itu tidak dapat diterima dan ditolak. Dan kami telah dirugikan kurang lebih 30 sampai 50 miliar. Berarti secara hukum dan secara kewajiban sudah ya Pak? Sudah, terkait pembangunan plasma, kami sudah memiliki kewajiban 100 persen. Untuk mengetahui penanganan ricuhnya eksekusi lahan di Pasaman Parat, sudah bergabung bersama kami, Direktur LBH Padang Indira Suryani. Selamat petang, Mbak Indira. Mbak Indira, informasi kan ada sembilan warga yang ditahan. Saat ini kondisinya seperti apa, Mbak? Semarga tadi malam sekitar jam setengah 12 sudah dikeluarkan dari Polda Sumbar. Mereka diamankan dari Pasaman Barat sampai Polda Sumbar ya jadi sekitar 4,5 jam lah dari Kota Padang. Kalau dari temuan Mbak Indira, penahanan oleh polisi ini terkait apa sebenarnya? Ini kami melihat memang situasi konflik antara masyarakat KAPA dengan PTPHP1 itu sudah bergulis di tahun 2000-an sebenarnya. Dan itu muncul tenggelam dan selalu dalam titik tertentu terjadi kekerasan terhadap masyarakat KAPA. Jadi sebenarnya petani KAPA ini sudah mengajukan penyelesaian konflik di Kementerian ATR dan wilayah mereka sudah ditetapkan oleh Kementerian ATR sebagai lokasi prioritas reforma agraria. Dan harusnya polisi tidak tercampur dalam konflik ini karena kepolisian salah satu tepoksinya di dalam Perpres 62 tahun 2023 adalah mengurai konflik dan melaksudkan konflik, bukan menambah konflik. Tapi kalau sudah berlangsung dari tahun 2000 ya, itu sebenarnya sudah ada mediasi kah antara polisi maupun juga dengan warga, juga dengan perusahaan sawitnya itu sendiri? Sebenarnya kemarin itu masyarakat juga melakukan aksi di lahan Mbak. Jadi surat pemberitahuan aksi itu sudah dilayangkan oleh masyarakat, lalu tidak ada proses perlindungan terhadap aksi yang mereka lakukan. Tapi malah kepolisian memilih berpihak kepada perusahaan PT PHP dan melakukan instruksi, menerima semua instruksi dari PT PHP. Bahkan misalnya dari keterangan warga ketika salah satu manajer yang berinisira M mengatakan tangkap ibu itu, tangkap dia, tangkap ibu itu, tangkap bapak itu. Maka itu langsung melakukan pengamanan oleh kepolisian daerah Sumatera Barat berserta Pores Pasaman Barat. Oke, kalau untuk sembilan warga yang sudah dibebaskan ini, tapi kondisinya seperti apa sekarang Mbak Dira? Ya, kemarin mereka menerima kekerasan ketika pengamanan itu, baju mereka robek-robek dan ada luka juga yang berdarah di bibir karena dipukul begitu. Dan bahkan ada yang bagian punggungnya memerah dan juga ada luka-luka lecet dan mereka semua kemarin dalam kondisi tidak baik ya. Tetapi di situasi saat ini, siapapun yang kemudian menghalangi ya, melakukan aksi dan kemudian mengatakan bahwa jangan rampas tanah kami begitu ada situasi seperti itu, maka polisi langsung mengamankan tanpa mendengarkan apapun pembicaraannya. Oke, baik. Mbak Indira Suryani, Direktur LBH Padang, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petas. Halo Mbak Dira.